Pemirsa Satres Narkoba Polresta Jambi berhasil membekuk 10 pelaku narkoba di kota Jambi. 10 tersangka diamankan di lokasi yang berbeda-beda. Dalam penangkapan tersebut, ternyata terdapat sepasang kekasih yang dibukuk polisi beserta barang bukti. Awal tahun 2024 tampaknya menjadi waktu ekstra bagi Polresta Jambi dalam mengungkap kasus peredaran narkoba di kota Jambi. Pada Februari 2024, pihak kepolisian telah berhasil mengamankan sapu sebanyak 1,6 kg serta 1 kg ganja dan 1.860 butir pil ekstasi. Dijelaskan oleh Kapolresta Jambi, Kompenspol Eko, para pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda-beda. Salah satu yang menyita perhatian adalah sepasang kekasih yang berhasil diamankan polisi di Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Tlanaipura, kota Jambi. Yang berinisial D, 29 tahun, dan A, 27 tahun, yang berperang sebagai pengedar sabu-sabu. Dari pasangan ini, dikatakan Eko, pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti sabu seberat 1,14 gram, kemudian 101 gram, dan 51,20 gram. Yang jika ditotalkan kurang lebih sebanyak 153 gram. Akibat perbuatannya, sepasang kekasih ini beserta 8 pelaku lainnya, dijerat dengan pasal 114 Aetua atau pasal 112 Aetua Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Untuk pasangan ini, dikatakan TKP di Kelurahan Pemakang Sulur, Kecamatan Tlanaipura, kota Jambi. Bagaimana masing-masingan Sitar, sabu seberatnya yang pertama, 1,18 gram, kemudian 101 gram, dan 51,20 gram. Pemakang Sulur, Kecamatan Tlanaipura, kota Jambi. Kecamatan Tlanaipura, kota Jambi.